Seperti Jakarta selalu ramai dilalui oleh hidup tipe kegaraan masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Terlihat uploadan jajaran di Kompas Muda Metro Jaya saat ini sedang melaksanakan pelaturan lalu lintas. Bagus sekali narasinya. Terima kasih. 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 Dan anggota langsung menempatkan posisi sesuai dengan protein yang telah ditentukan dari ring 1 sampai dengan ring 4. Anggota Polda Metro Jaya, khususnya Polda Metro Jakarta Pusat, telah siap melaksanakan pengamanan kampanye pada hari ini. Tampak dari kejauhan berduyur-duyur simpatisan Capres dan Cawapres X menuju ke tempat kampanye. Besar harapan dari para pendukung tersebut bahwa Capres dan Cawapres yang diusung memenangkan pemilu. Melakukan segala upaya langsung menggunakan gelnya, mengusung Capres dan Cawapres yang diusung. Para simpatisan sangat antusias berduyur-duyur datang memenuhi tempat kampanye berlangsung. Sambil menantikan kehadiran Capres dan Cawapres X yang mereka banggakan. Tampak dari kejauhan tim kawal Capres dan Cawapres menuju ke tempat kampanye di lapangan kemayoran Jakarta Pusat. Para simpatisan masih terus bersemangat menampingkan kehadiran Capres dan Cawapres yang berduyur. Pengawalan ini dilakukan oleh Satgas Pus, Capres dan Cawapres. Capres dan Cawapres tiba di lokasi kampanye. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian yang telah mendukung dan mendoakan saya, sehingga saya bisa memanjut menjadi calon presiden. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, mohon dukungannya kembali. Apabila nanti saya di tempat TPS, pilih saya. Jangan pilih yang lain, saudara-saudara sekalian. Apabila nanti saya terpilih jadi presiden, nanti semua saudara-saudaraku sekalian akan saya sederahkan. Janji-janji saya ini betul, saudara-saudaraku. Ya, silahkan. Nanti ajak keluarga, nanti tolan untuk memilih saya. Jangan lupa, pilih saya sebagai calon presiden. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian yang sudah hari di tempat yang mulia ini. Saya akhiri, bilaik tahun ikan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kendaraan sekalian berkuat. Acara selesai. Ada ancaman dari luar. Evakuasi. Evakuasi. Orang yang tak dikenal tersebut dapat digagalkan oleh para patugas dengan sikap pembukaan orang yang tak dikenal. Di dalam kerumahanan masa pendungur, ternyata ada juga pencopek berada di lingkungan di tengah-tengah simpatisan dengan sikap petugas K9 dapat menggagalkan pencopek tersebut. Dan akhirnya pencopek dapat ditangkap oleh petugas karena kesinggapan dari K9 yang kita miliki. Selanjutnya, para pendukung berduyun-duyun sedikit demi sedikit meninggalkan tempat kampanye. Kabup objek melaporkan ke Operator Angkasa bahwa telah terjadi penyerangan dan pencopekan penyerangan kepada Capres dan Cawapres selanjutnya pelaku dan barang putih diserahkan ke Satgan Gekung untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya, para simpatisan pendukung yang telah melaksanakan kampanye sedikit demi sedikit sudah meninggalkan tempat kampanye berlangsung dengan tertib aman dan nyaman. Petugas selalu lintas mengatur kepulangan jalannya para pendukung setelah dinyatakan bersih tempat kampanye kemudian petugas pengamanan melakukan konsolidasi menyatakan tugas hari ini aman, nyaman, dan lancar. Hadirin yang kami hormati selanjutnya kita saksikan bersama pendistribusian logistik yang dilaksanakan oleh Ditpol Air Polda Metro Jaya dari kantor pusat KPU menuju Derbangga Ancol yang akan didistribusikan ke wilayah Kepulauan Seribu. Pemuluh serta 2024 pendana harus dapat terlaksana dengan baik. Satuan di Pola Air sebagai salah satu unsur pelaksanaan bersama-sama dengan unsur kekuatan Polda Metro Jaya akan mengamankan jalanan pesta demokrasi dari menarik hap awal hingga akhir pelaksanaan. Ditpol Air mendapat perintah melalui Okspolda Metro Jaya untuk melaksanakan pengamanan backup dalam rangka di pengawalan pendistribusionalistik pemilu. Rangkaian pengawalan berjalan menuju ke Pulauan Seribu dengan ditawak oleh 5 kesulitan yang terdiri dari 2 anggota KPU 2 anggota Sabernan dan 1 anggota di pelakas Polda Metro Jaya. Saat perkenaan jalan terjadi dengan dari kelompok perompak yang diindikasikan yang berusaha mengambil barang-barang logistik pemilu 2024. Anggota Sabernan Polda Metro Jaya segera menguaporkan kegiatan yang terjadi untuk meminta backup. Andang personal Seariders tiba di lokasi untuk melakukan bentuk penyamanan dan berhasil menunjukkan perompak berikut barang buktinya. Kapal penganggut logistik pemilu 2024 kemudian melanjutkan perjalanan. Akan tetapi sebelum tiba terjadi tujuan kembali terjadi insiden penandakan dari daratan oleh kelompok perompak lainnya. Atas kesetua ini personal Siriders kemudian meminta backup perkuatan. Komenden Satuan Brimop Polda Metro Jaya memerintahkan tim mobilitas udara untuk bergerak. Pold udara dan personel Brimop tiba di lokasi dengan menggunakan penyamanan dan penyamanan dan penyamanan hukum. Kelompok-kelompak yang berjumlah tiga orang berhasil dilumputkan dan berangganti yang melalui daratan lepas senjata panjang berhasil di Anantan. Tim Core yang sepuluh langsung bergerak untuk menyirikifikasi peraturan. Selanjutnya situasi akan terkembali. Kata pengangkut logistik pemilih 2024 berhasil mendalak di pelabuhan Kuala Untung Jawa dengan selamat kemudian mendorongkan melakukan logistik pemilih 2024 untuk diserahkan kepada petugas KPUD Kabupaten Kuala Seribu. Setelah logistik telah diserahkan dengan aman, si Liders mengamankan para kelompok-kelompak beserta para putih untuk didawa perkembali proyek bila-bila upangnya krasis kembali kembali sesuai keputusan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 36 angka 7 pada saat memasuki masa tenang APK atau alat peragang kampanye wajib dibesirkan tim gabungan yang terdiri dari bawah seluruh Provinsi DKI Jakarta. Satpol PP didampingi anggota Polri dan TNI melaksanakan patroli pembersihan APK. Saat ini tim dari Bawaslu masih melaksanakan patroli di sepanjang jalan raya melihat memantau ada tidaknya APK yang masih terpasang di sepanjang jalan raya DKI Jakarta. Bawaslu didampingi oleh Satpol PP TNI dan Polri bersama-sama melaksanakan patroli melihat secara langsung APK atau alat peragang kampanye benar-benar sudah bersih. Dan setibanya di jalan J tim menemukan alat peragang yang masih terpasang. Selanjutnya tim dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Satpol PP didampingi oleh Polri dan TNI melakukan pencopotan atau pembersihan di jalan J supaya supaya alat peragang kampanye tidak lagi terpasang di sepanjang jalan J selama tim Bawaslu membersihkan anggota TNI dan Polri membantu untuk pengamanan di sepanjang jalan tempat pembersihan berlangsung. Selanjutnya alat peragang kampanye terkumpul dan diserahkan ke kantor Bawaslu Selama masa ini situasi kota Jakarta berlangsung aman nyaman dan damai pada masa tengah Satgas Gakum mendapatkan informasi dari Satgas PRT bahwa salah satu tim pemenangan nasional Capres Cawapres diduga akan melakukan serangan pajak ke warga 92 Macan 1 Masuk 92 Macan 1 Direkorkan kemudian informasi A1 terlihat kendaraan Avanza Hitam Nopo B21 12 BPN 18 titik kuat saat ini putih Macan 1 sedang mengundi monitor segera 87 jajaran 1-1 butir agar arah Tijang jangan sampai lolos demikian ganti setelah dilakukan penyelidikan lanjutkan dipastikan bahwa informasi A1 dan Kasat Satgas Gabung melalui Kasus Satgas Bidu memerintahkan tim-tindak untuk melakukan surveillance 10-02 matang 2 matang 2 pada kenaraan Avanza warna hitam yang dicurigai dengan logol B21 12 BPN tolong akan diperhentikan di pos 10-02 8-6 4-6 pos 10-02 melaksana A pemberantian apasah hitam monitor NKR yang menjadi sasaran menuju rumah tim pemenang nasional langsung dihentikan oleh petugas wanita selanjutnya tim tindak 1 2 dan 4 yang membutuhi melakukan penangkapan selamat pagi pagi pak pagi pak kami dari 11-30 operasi mata berata 2003-24 berkenan bapak pendendara kita kembali jalan begini pak yang berkenalkan saya indonesia katil penyidik 11-30 modem terjaya dan indonesia kami dari bawah selu permisi DG Jelarta saat ini kami melakukan perlindakan bahwa kendaraan yang Anda naiki kami surgai membawa barang-barang yang berpotensi bertentangan dengan undang-undang tidak memilu jadi kami akan memiliki pemeriksaan terhadap kendaraan Anda ini sebuah tugas kami dari bawah selu yang hijau itu suruh dungu emang ada apa pak kita kan juga buah sembah apa aja pak jadi gak buah apa apa kita pak kami sedang pesan tugas kami harap bawa keperhatian kami silahkan para orang tersebut keluarkan dari kendaraan Anda diturunkan saja dulu biar kita periksa bersama-sama ya disurunkan saja dulu pak iya pak diturunkan dulu biar kita periksa bersama-sama apa yang bapak bawa itu benar membawa atau bukan pak silahkan pak diturunkan semua pak kita periksa sama-sama pak iya pak dicek aja pak ini semua semua kok diturunkan saja pak kita periksa pak iya pak kita periksa pak ayo pak mari kita periksa pak kita periksa pak dipersa saja pak ini kalau ada uang sama gambar peserta pemilu pak ini untuk apa ini pak semua sembako ini untuk apa pak ini untuk apa ini coba dibuka dulu pak dibuka dulu pak ini apa ini ini untuk dibagikan ke siapa ini pak saudara kami bawa beset roda kunduh di kejakarta kami bisa lah menurunkan semua ini benar-benar tolong amatkan semuanya nih gak beresal dilakukan pemeriksa ini sama pak 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 akan tetapi para petugas dengan sida dapat melumpuhkan tersangka bapak selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan oleh petugas selamat pas diamankan dulu pak akhirnya tersangka dapat dilumpuhkan dan selanjutnya dilakukan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu berlihal politik uang sebagaimana sesuai pasal 75 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kemudian tersangka dibawa oleh petugas ke Pusko Sentra Gakundu Bahwaslu Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Februari 2024 seluruh warga negara yang mempunyai hak untuk memilih hak suaranya di TPS yang sudah disiapkan oleh Panitia Pemumutan Suara dan dapat kita saksikan telah dimulainya pemumutan suara di TPS 002 Kelurahan Maju Kecamatan Budi Luhur dan Ketua KPPS menjelaskan alur tata cara pemumutan terima kasih Terima kasih.